Ya, Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka namun manajemen masih membatasi hanya warga dengan KTP Jakarta yang boleh berkreasi dan meski banyak peminat pengunjung, pengunjung dilarang membawa balita dan manula di atas 50 tahun. Sejak Sabtu kemarin lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol telah kembali dibuka. Meski penjualan tiket secara online sudah banyak peminat, namun pihak pengelola masih melakukan pembatasan di mana pengunjung yang diperbolehkan masuk selama masa pembatasan sosial berskala besar transisi adalah masyarakat dengan kartu tanda penduduk KTP DKI Jakarta. Para pengunjung yang berusia 50 tahun ke atas dan anak-anak usia di bawah 5 tahun juga tadi izinkan melakukan kunjungan ke Ancol dan membatasi jumlah pengunjung 50% dari kapasitas normal. dan belum mengizinkan pengunjung berenang di pantai. Selain pantai, wahana air di Ancol lainnya yang belum buka adalah Atlantis Water Adventure. Selama PSBB Transisi DKI Jakarta, manajemen Ancol akan membuka wahana secara bertahap. Pintu gerbang Ancol akan mulai dibuka dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Kawasan pantai Ancol dibuka dari pukul 6 hingga 8 malam. Dunia Fantasi pukul 10 pagi hingga 5 sore. Ocean Dream Samudera Sea World pada pukul 9 pagi hingga 5 sore. Dan Alliance Eco Park pukul 7 pagi hingga 5 sore. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Laksana, Andri, Ainews melaporkan.